kiri bilang bos kiri bilang bos tersebut lebih baik untuk take down kontennya memendeng aja assalamualaikum saya LST untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe hai hai guys ketemu lagi di perles larang kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua sekarang kita tidak akan bicara mengenai pasangan sejoli Lesti dan Bilar yang lagi di Mabu Asmara tetapi ada sisi yang lain yang menarik ketika Anjay dipermasalahkan yakni slogan kata-kata Anjay yang sering di ucapkan disampaikan oleh Mr. Anjay ya siapa lagi kalau bukan si Rizki Bilar ya dia kemarin sempat ya lakukan sekakmat terhadap seorang yang itu adalah calon Manto Isda kalau Manto Isda yang bernama Lutfi Agisal itu berulang dan berani-beraninya dia mengatakan bahwa Anjay itu sesuatu yang konotasinya adalah hal negatif dengan mengundang beberapa tokoh mulai dari sekolok pakar hukum hingga LSM dia pakar bahasa juga ya dia mencoba mengulih hal-hal berkaitan dengan Anjay ya bagaimana tidak Lutfi Agisal sampai saat ini masih ramai diperbincangkan terkait videonya yang membahas hal tersebut yakni kata Anjay yang diduga hal itu tentunya ditujukan untuk menyindir Rizki Bilar dan Lesti Kejora setelah videonya viral banyak artis pemilih akun instagram dengan centang biru mau ngomentari sekakmat unggahannya tersebut sebut saja seperti Bilar sendiri yakni Nikita Mirzani Uus hingga Yonglek mengkritisi video Lutfi tersebut pak ketinggalan masih banyak lagi yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu guys kini putusin pun ramai menyindir ke sinetron 25 tahun itu sebagai sosok yang pengecut karena diduga telah menghapus komentar artis yang kontra terhadapnya lantas apakah Lutfi Agisal tentang hal ini tangkapannya bagaimana Lutfi Agisal mengenai hal ini Lutfi Agisal yang menemui dari Netter dan beberapa orang artis lain mengenai kata-kata anjay yang disebut ia merupakan hal yang tak pantas hingga mencari pengbenaran dari jargon anjay tersebut yang dianggapnya sebagai kata-kata kasar dengan beberapa narasumber di video itu Lutfi juga menyarankan untuk para publik tidak lagi mengucapkan kata-kata tersebut karena bisa merusak moral bangsa mendengar hal tersebut Lutfi Agisal bahaganya diserang habis-habisan oleh serabili titan air di Instagram yang biasanya adalah centang biru para artis mereka mengkritisi mereka keras sekali mengkritik Lutfi yang seakan-akan mendiskreditkan kata-kata anjay tersebut padahal kata anjay itu merupakan kata-kata gahul yang tidak selalu dikonotasikan dengan hal-hal jelek Mendengar ya banyaknya sekakmat yang dilakukan oleh artis yang melihat jelasnya tentunya bukan cuma mereka melihat dari sekakmat yang dilakukan dan ditunjukkan padanya yakni pada Lutfi Agisal Lutfi Agisal sendiri kemudian dia itu berusaha membela diri ya terkait dugaan dihapusnya komentar dari artis yakni yang selalu berjentang biru ya hal tersebut mendapatkan komentar dari pesenetron Maira ini dan sejumlah netizen dicuplikan video yang diunggah Lutfi di Instagram di wadinya tersebut dalam waktu 2 hari setelah diunggah video itu sendiri telah dikomentarkan lebih dari 236 ribu kali yang mengatakan ya Maira ini gua kesini cuma mau lihat komen-komen centang biru pada ngumpul hahaha itu yang suruh kok dihapus sih Pak Yadeh lu gak totalitas ujar Maira ini Fauzia mana berani dia bales-balesin yang centang biru dihapusin kan tuh nih kang psikolog terlalu ngotot sok tau ujar netizen lain padahal semalam banyak loh akun centang biru yang ngomen dasar aja sih betul Agisal maunya ngomongin orang sok bener sekali omongannya balik di respon atut kata netizen lain melihat banyaknya sindiran tertuju padanya Lutfi Agisal angkat bicara dia mengaku tidak pernah menghapus pesan tersebut dia justru meminta Maira ini menanyakan hal tersebut kepada pemilih akun centang biru yang menuliskan komentar tersebut Maira ini coba tanya yang komentarnya karena tidak ada yang saya hapus-hapusin komentar dari centang biru tersebut balas artis kelahiran sebarang itu tidak apa sampai disitu Lutfi juga memberikan pernyataan melalui story-nya dia kembali menegaskan tidak pernah menghapus komentar para artis di akunnya klarifikasi atas tuduhan yang ada kalau saya menghapus komentar akun centang biru sampai di sini saya dan tim tidak pernah hapus komentar dari para centang biru di feed postingan manapun tegas Lutfi Agisal lalu hilang kemana raib kemana fi ya raib kemana semua komentar dari para artis yang centang biru itu raib kemana masa bisa ditelan bumi gak ada gempa gak ada apa-apa tiba-tiba hilang ya lelunya aja mungkin yang ya gak paham atau ya gak merasa menghapus ada teman atau yang lain karena tidak mungkin centang biru sebanyak-banyaknya mereka hapus dengan sendiri malahan banyak yang bertanya-tanya menanyakan kenapa kok hilang banyak yang bertanya ya hahaha ini lucu abis sih masak dimakan demit atau apa oke kalian guys silahkan komentar like dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati